Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024. Proses ini melibatkan 210 orang yang terbagi dalam 21 kelompok. Proses sortir lipat surat suara Pilkada 2024 oleh KPU Kota Pontianak dimulai dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalbar. Proses ini sudah dilaksanakan sejak Rabu 30 Oktober di Gudang Penyimpanan Logistik. Ketua KPU Kota Pontianak David Teguh bilang, sebanyak 210 orang yang terbagi dalam 21 kelompok dilibatkan dalam sortir lipat ini dengan target selesai dalam waktu 2 hari kerja. Proses untuk sortir lipat sudah dimulai dari kemarin. Suara-suara untuk pemilihan gubernur wakil gubernur sampai di Gudang. Itu tanggal 26 kemarin sudah sampai di dalam sini. Kemudian Jokil Wako itu dua hari yang lalu kita datang kembali. Sehingga kemarin kita sudah mulai proses sobat kepat, nah untuk seorang hukum kita lakukan. Dan progres kemarin kita satu hari dengan 21 rompok, sehingga 21 rupiah, 50 persen sudah berhasil yang lakukan. Jika selesai tepat waktu, proses sortir lipat akan dilanjutkan untuk surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak. Tahapan juga diberlakukan sama, yakni bisa rampung 50 persen dalam waktu satu hari. Adapun jumlah surat suara Pilwako yang sudah dilipat, berjumlah sekitar 501 ribu lebih lembar, termasuk surat suara cadangan.